Bersama banyak negara mengevakuasi warganya dari Israel tepi barat maupun jalur Gaza tak terkecuali Indonesia. Konflik yang berawal di Israel Selatan dikhawatirkan bisa meluas dan melibatkan pihak-pihak di luar yang tengah bertikai langsung. Selengkapnya dilaporkan dari tim VOA dari Washington DC. Kota Tel Aviv terletak sekitar 70 km dari perbatasan dengan jalur Gaza. Tapi penduduk kota ini terus bersiaga sejak serangan yang dilancarkan kelompok militan Hamas ke Israel bagian Selatan pada 7 Oktober. Aryo adalah mahasiswa asal Surabaya yang sedang menempuh pendidikan serata dua dalam hubungan internasional. Sementara Deo adalah mahasiswa asal Jakarta yang berkuliah jurusan komputer. Sejak serangan hari Sabtu perkulian Deo maupun Aryo beralih online, Deo berniat melihat dulu situasi sebelum memutuskan untuk evakuasi. Orang tua pastinya banyak tanya, terutama kalau ibu ya, mama gitu. Jadi aku selalu berusaha untuk keep her calm gitu, kirim video kita ini sama teman-teman aman di bangkar gitu, senyum gitu ya. Dan kirim foto itu harus wajib. Sementara Aryo telah bersiap evakuasi. Kami telah menerima semacam arahan, kami bisa berkoordinasi dengan Kedutaan Republik Indonesia di Aman, di Yordania. Dan mereka kini sedang mempersiapkan rencana untuk evakuasi warga negara Indonesia yang ada di Israel. Karena ada ekspektasi bahwa akan ada eskalasi yang serius. Pada saat yang sama dari sekitar 10 warga Indonesia di jalur Gaza, hanya satu keluarga yang siap mengungsi. Saya kan diri kan di sini cabang ya mbak ya, cabang Gaza. Jadi saya juga informasi ke pusat Jakarta yang nanya, gimana mbak? Apakah ada keputusan untuk keluar atau apa? Dan Presidium Mersi pun mengeluarkan statementnya, kalau kita tetap stay di sini. Sementara penyeberangan Rafa antara jalur Gaza dengan Mesir telah dibom Israel. Karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, upaya evakuasi banyak dikoordinasi lewat kedutaan besar di negara-negara tetangga Israel. Termasuk Yordania di timur, Mesir di Baradaya, serta Libanon di utara. Gelombang pertama evakuasi melibatkan sekitar 230 orang yang sedang melakukan perjalanan religi ke Israel dan tepi barat. Menurut KBRI di Aman, yang ikut mempersulit evakuasi warga Indonesia ini adalah tak semuanya lapor diri. Yang 230 sudah, Alhamdulillah sudah keluar dan keadaan selamat dan mereka sekarang lagi bermalam di Yordania. Ya seperti travel kan juga tidak apa-apa, tidak punya keharusan juga melapor. Dalam proses evakuasi warganya, Indonesia juga bekerja sama dengan sejumlah sesama negara ASEAN yang memiliki kedutaan di Israel, termasuk Filipina dan Thailand. Dari Alexandria, Virginia, Yunisalim, Naras Prameswari, Eva Masriava, dan tim VOE.